Halo sahabat manis kembali ke channel YouTube teh dia dengan saya Ajit hari ini kita akan berlatih yoga untuk meredakan gejala PTSD atau post-traumatic syndrome gejala ini sangat tidak nyaman bagi beberapa orang yang mengalaminya karena tubuhnya sering merasa terus waspada terus sistem sarafnya tegang terus gitu ya jadi kita di yoga ini bisa membantu untuk mereleksasikan sistem saraf yang tegang karena yoga bekerja secara selaras antara pikiran hati dan tubuh juga nafas biar kita lebih berkesadaran lebih aware dengan apa yang kita lakukan sekarang ya kita mulai dengan secara tenang secara mindful ya jadi kita mulai yoga kita hari ini ya boleh siapkan handuk yang tebal ya atau kalau misalnya enggak punya handuk ada matras boleh digunuh matrasnya atau yang punya balok boleh pakai balok ya kita akan mengganjal ya lopong kita atau pantat kita seperti ini supaya nanti punggungnya bisa dengan mudah lurus ya lurus memanjang ke arah atas ya siap kita mulai ya kita hari ini boleh pasang musik yang menurut anda sangat nyaman menurut sahabat manis sangat nyaman ya pasang musik atau nyarakan aromaterapi atau pasang lupa itu juga boleh ya pokoknya bikin ruangannya serileks mungkin untuk kita berlatih yoga hari ini kita relakskan seluruh bahunya lepaskan seluruh petergangannya boleh digerak-gerakan dulu ke samping kanan ke samping kiri ya pijat-pijat dulu kedua panggulnya boleh ke depan ke belakang ya rasakan ya apa yang terjadi di dalam tubuhnya ya kita berusaha untuk kembali aware terhadap tubuh kalau sudah boleh kita pejamkan matanya ya bernafas dulu senyamannya seadanya boleh sambil digerak-gerakan bila ada yang kondisi atau badannya masih tegang boleh digerak-gerakan kembali kalau sudah nyaman yang mulai dalamkan nafas tarik nafasnya dari hidung keluarkan lewat mulut dulu ya bayangkan anda sedang meniup fluid tarik nafas dan hembuskan lewat mulut tarik nafas dalam ya benar-benar rasakan dadanya mengembang mendukat ke arah dagu dan buang perlahan seperti meniup fluid lagi tarik nafas dalam dari hidung dan hembuskan lewat mulut tarik nafas dalam dari hidung dan hembuskan lewat mulut perlahan buka kedua matanya ya kita gerak-gerakkan bahu ya boleh bawa kedua tangannya di samping tubuh jatuhkan kepalanya ke samping kanan ya kita stretching lehernya boleh sambil pejamkan mata coba rasakan sisi mana saja yang terasa ke stretch ya yang meregang otot-ototnya yang kaku kita coba regangkan rilis pelan-pelan dekatkan dagunya ke dada sebelah kanan kembali ke tengah ganti nah biasanya karena terlalu tegang ya di area atas terutama leher bahu sangat-sangat terasa tegang ya ototnya memendek kita stretch lagi rasakan nyamannya rasakan relaxnya stretching di area ini ya boleh dagunya dekatkan lagi ke dada sebelah kiri and release oke gerak-gerakan dulu kepalanya ke depan ke belakang ke depan ke belakang ke depan ke belakang boleh ganti arahnya ke depan ke belakang ke depan dan ke belakang oke kalau sudah boleh buka lagi ke dua matanya ya kaitkan kedua tangannya dorong bahunya ke belakang ya lihatnya ke arah pusar ya rasakan disini punggungnya stretch belikatnya stretch ya lepas-kepaskan seluruh ketegangan di dalam punggungnya di area punggung ini and release ya boleh kaitkan kedua tangannya di belakang buka bahunya luruskan kedua sikut ya baru pelan-pelan turunkan kepalanya ke bawah jauhkan lagi genggaman tangannya dari panggung dan release lepaskan tangannya oke kita bangun ya lepaskan blanketnya atau selimutnya boleh disimpan terlebih dahulu disini lututnya boleh diganjel pakai selimut ya supaya lebih nyaman ya buka lututnya lebih lebar lagi dari panggul satukan tumit kakinya satukan jempol kakinya dorong panggulnya ke belakang ya kita akan child pose ya rasakan peregangan di sisi tubuh juga di punggung kakinya terus bawa tumitnya mendekat ke arah panggul dorong panggulnya mendekat ke arah tumit terus rasakan peregangannya sambil bernafas dalam dan release ya kita akan cat and cow yang nyaman tanpa matras boleh dilepaskan selimutnya atau yang lututnya terasa sakit boleh diganjel pakai matras ya atau pakai selimut oke di jangkan kedua kaki kita akan cat and cow regangkan area punggung inhale tulang ekornya tarik ke atas dananya dorong ke depan lihat langit langit exhale tulang ekornya masuk dorong bahunya tinggi ke atas lihat ke arah pusar lagi inhale panjangkan punggung dananya dorong ke depan rasakan stretchingnya di area punggung belakang exhale inhale exhale inhale exhale kalau sudah jejakan kedua kakinya ya lebarkan jari-jari tangan tekan telapak tangannya tinggikan panggul ke atas aduk muka semana sana atau down dog ya di sini rasakan stretching di area hamstring ya terus tarik sisi tubuhnya ke atas tulang ekornya bawa ke langit-langit ya boleh jinjit setinggi-tingginya rasakan stretching di area kedua hamstringnya bernafas belan-belan tekuk kedua lutut jalan hingga di antara pergelangan tangan di sini tekuk sedikit lututnya perutnya nempel di atas paha lapak tangannya ditekan di samping pergelangan kaki tahan dulu bawa kedua tangannya di pinggul bangun pelan-pelan oke berdiri di ujung matrasnya rapatkan kakinya ke tengah ya saya boleh ngadep sini aja ya rapatkan kakinya ke tengah kaitkan kedua tangannya di belakang telinga panjangkan sisi bahu bahunya jauhkan dari telinga pelan-pelan tarik sisi tubuhnya ke samping kanan ya sambil jepit paha scoop tailbone-nya rasakan sisi tubuh sebelah kirinya stretch nafas and release ganti bawa ke sisi sebelah kiri rasakan stretching di sisi kanannya nafas and release kita ulangi lagi ya tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas ke samping sebelah kiri tarik nafas kembali ke tengah buang nafas ke samping kanan tarik nafas buang nafas ke samping kiri tarik nafas buang nafas satu kali lagi ke samping kanan rasakan semakin stretch sisi tubuhnya tarik nafas buang nafas ke samping kiri and release tarik nafas kembali ke tengah buang nafas lepaskan oke kita kesampingkan dulu langitnya boleh miring seperti ini ya menyamping ke arah matras tarik nafas ke sti nya jalur ke tengah ke tengah berusaha meluruskan tangan tangannya dari panggul dan turun perlahan ke arah bawah sedikit demi sedikit rasakan kedua hamstringnya stretch juga rasakan sensasi darah yang mengalir ke kepala rasakan sensasi jantung yang lebih rendah daripada tubuh tahan sebentar di sini condongkan sedikit beban tubuhnya ke arah depan jika Anda merasa takut kencangkan lagi kedua pahanya tarik nafas dalam dan release pelan-pelan lepaskan kaitannya taruh tangan di depan dorong dadanya ke depan panjangkan punggung dorong dadanya luruskan punggungnya tahan oke pelan-pelan tarik sisi tubuhnya ke samping sebelah kanan terus jalan tangannya ke depan rasakan sisi tubuhnya menjadi lebih condong ke samping sebelah kanan kita stretching lagi sisi tubuh kanannya bila mungkin boleh pegang pergelangan kakinya seperti ini pegang rasakan sisi tubuhnya release ya ketegangannya di sebelah kanan and release kembali ke tengah ganti tarik sisi tubuhnya ke samping kiri jalan terus tangannya tahan sebentar rasakan benar-benar apa yang terjadi di dalam tubuh oke pelan-pelan dekatkan tangannya ke pergelangan kaki ya boleh tarik sisi tubuhnya lebih jauh ke samping sebelah kiri oke release kembali ke tengah tarik nafas dorong lagi dadanya ke depan buang nafas pelan-pelan tangan yang sebelah kirinya di pinggang ya puter dadanya buka tangan yang sebelah kirinya ke atas lihat ke langit-langit condongan sedikit tubuhnya ke jari-jari kaki tahan one two three four five oke release kembali ke tengah ganti tangannya tangan yang sebelah kanannya di pinggang dudar dadanya dorong dulu ke depan putar bahu luruskan tangan yang sebelah kanannya tahan one two three four five oke geraknya perlahan-lahan ya bawa kedua tangannya di pinggul dan bangun oke rapatkan lagi kakinya ke tengah buka kakinya lebih lebar dari panggul pelan-pelan satukan telapak tangannya di depan dada lalu rendahkan tubuhnya ke bawah ya kita akan jongkok di sini ya merilis area panggul yang tegang oke tahan one two three ya ada di sini yang susah jongkok ya ini bagus untuk ya memijat area perut four five and release rendahkan tubuhnya ke bawah oke ya luruskan kakinya gerak-gerakan oke kalau sudah tekuk kedua lututnya ya boleh gerakan-gerak gerakan dulu kedua lutut seperti ini ya rasakan stretching di area panggulnya baru tarik nafas dadanya dorong ke atas buang nafas condong kantungnya ke bawah ya bergerak secara perlahan tidak usah terburu-buru benar-benar kita sedang merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh berusaha mengenali tubuh ya setiap buang nafas tambah lagi setiap buang nafas tambah lagi ya nikmati prosesnya ya semakin anda nikmati prosesnya semakin anda bisa kenal dengan diri anda sendiri dan rilis bangun pelan-pelan oke buka kaki yang sebelah kanannya tutup kaki yang sebelah kiri ya pelan-pelan tarik sisi tubuhnya ke samping sebelah kanan terus tarik sisi tubuhnya ke samping kanan jangan lupa kaki yang sebelah kanannya ya jari-jari kaki hadapkan ke wajah tahan dulu sebentar disini tarik nafas buang nafas 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 dan release ganti tutup kaki kanan, buka kaki kiri tarik nafas, panjangkan dulu punggung buang nafas jalan tangannya ke sisi sebelah kiri rasakan benar-benar peregangan di sisi tubuh di hamstring, di seluruh tubuhnya terus dalamkan lagi nafas dan release kita baringkan tubuh kita diamond pose boleh di sini kepalanya diganjel pakai selimut lipatan selimut kita tiduran seperti ini tekuk kedua lututnya buka lututnya ke samping tempelkan telapak kakinya kanan dan kiri di tengah di sini perut bagian bebas ya mau kanan dan kiri yang satu di perut yang satu di dada nafas nafas dulu tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas tarik nafas tarik nafas buang nafas baru sekarang kedua tangannya di perut ya atas dan bawah setiap tarik dan buang nafas coba rasakan bagian perutnya yang bergerak boleh sambil pejamkan mata ya sambil bernafas dalam dan sambil merasakan apa yang terjadi di tubuhnya saat Anda menarik dan membuang nafas ya dengan semakin aware kita terhadap tubuh ya kita semakin bisa menerima tubuh kita apa adanya emosi kita semakin bisa kita terima semakin bisa kita meregulasi emosi kita baru pelan-pelan luruskan kedua kaki buka selebar matras ya kita akan safa sana yang nyaman seperti ini ya kepalanya diganjel boleh diganjel seperti ini atau boleh tanpa apa-apa ya tanpa ganjelan ya tahan ya disini bernafas seadanya senyamannya ya lelehkan seluruh tubuhnya ke matras bernafas seadanya biarkan seluruh ketegangan di dalam tubuhnya rilis rilis rileks bahu rileks punggung rileks lehernya rileks jari-jari tangan rileks kaki benar-benar rasakan seluruh tubuhnya meleleh di atas matras tak berdaya anda bisa melakukan sangkasana sebanyak 3 menit minimal atau lebih lama sesuai dengan kebutuhan anda saat itu terima kasih sahabat manis setelah mengikuti video kita hari ini yoga untuk post-traumatic syndrome semoga latihannya membawa manfaat untuk sahabat manis semua jika manfaatnya terasa oleh sahabat manis boleh share ke teman-temannya dan like video ini jangan lupa subscribe juga channel youtube dan jangan lupa untuk healing sehat bersama teh dia karena teh dia bisa menjadi pendamping manis selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih